Bismillahirrahmanirrahim Ibadah, sholat, ada syarat, syarat ada pembatal, syarat ibadah adalah tawheed, sebagaimana syarat sholat adalah toharah, kemudian pembatal ibadah adalah syirik, sebagaimana pembatal sholat adalah hadah, maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa toharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadah, maka demikian juga ibadah, kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, Tadi, tujuan kau diciptakan, kau diciptakan, diciptakan adalah untuk beribadah. Ibadah ini, ada syaratnya, ada pembatalnya, syaratnya harus kau bertawheed, kalau kau tidak bertawheed, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka, nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tawheed, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadah pun bisa batal dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan, sebagaimana sholat bisa batal dengan hadah. Nah, mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik, apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, maka perlu mengenal empat kaedah. dalam Al-Qur'an. Itulah poin pembahasan dari Qadil Arba.